Bicara bisnis akan tidak pernah akan habisnya, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan akan berakhir saat ini. Bisnis mulai menggeliat dan bisa kita lihat para penderita COVID-19 juga itu jumlahnya makin landai dan juga aktivitas di luar juga makin tinggi. Kali ini kita akan berdiskusi dengan Aldo Adiputra terkait dengan perjalanan bangun bisnis yang bernama Kedai Western. Sebelum mulai jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Halo Mas Aldo. Halo Mas Rahim. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah semua sehat, hari yang sudah lumayan capek cuma semangat lagi. Kegiatan yang baru sih ini diundang ke acara podcast. Terima kasih Mas. Kalau lumayan capek berarti seharian aktivitasnya ada berarti ini Mas. Ya, alhamdulillah Mas. Nah Mas, ini benar ya Mas ya, tadi nama usahanya Kedai Western ya Mas ya? Iya, benar. Kedai Western. Oke Mas, tapi mungkin nanti sebelum membahas terlebih jauh mengenai bisnisnya ini Mas. Boleh dijelaskan dulu terkait dengan aktivitas sehari-hari apa aja Mas? Saya bangun jam antara jam 6-7, habis itu olahraga, antara stretching, push up. Habis itu ya siap-siap kerja ke kantor, jadi sekarang kan saya juga lagi ngurus, melanjuti usaha keluarga ya. Oh, oke. Usaha travel haji dan umroh, ada juga travel property, itu rumah subsidi, dan juga yang terakhir ini yang usaha makanan, yakni Kedai Western dan Toko Frozen Food. Oh, ya maksudnya. Jadi biasanya saya setelah udah pagi, jam 9 saya masuk ke kantor yang tour and travel, saya briefing karyawan, mastiin semuanya udah ada tugas untuk hari itu. Biasanya jam makan siang saya sekalian makan siang ke restoran Kedai Western, briefing karyawan lagi. Setelah itu ya saya cari kegiatan antara bantu property atau balik lagi ke kantor. Sampai malam? Enggak, ya sampai jam 5-6 lah. Oke, nah kalau boleh tahu lokasinya di mana aja, Mas? Kedai Western baru ada 2 lokasi sih. Kita berawal di Ulu Jami, 2 bulan kemudian kita cukup pede untuk buka di Bintaro, karena emang kita nemu peluang yang cukup lumayan, soalnya kita di Bintaro Buka Baru, investinya di jalanan utama ya, dan juga restoran yang lumayan besar itu kita juga hanya invest. Nah, angka yang sangat oke lah, maksudnya enggak. Itu di tahun berapa, Mas, mulainya Kedai Western-nya nih, Mas? Kedai Western mulai di Februari 2021. Oh, berarti ya pas masa Covid ya, Mas, ya? Mungkin agak aneh juga sih ya, kalau masa Covid buka restoran gitu. Saya sendiri juga bertanya-tanya sih, pada kali itu. Waktu itu kita lagi meeting keluarga, dan kenapa kita bisa milih usaha restoran gitu? Ya, ujung-ujungnya enggak tahu, tiba-tiba terjadi aja sih. Kita kan ada toko frozen food, udah ada mesin produksinya, mesin potong dan, mesin packaging, dan pada kali itu kita juga mau masukin ke restoran, dan ujung-ujungnya kita diskusi dikit bikin restoran, ya akhirnya tercipta juga gitu. Oh, berawal dari diskusi keluarga gitu ya, Mas, ya? Dan juga disuplai dengan frozen food tadi, begitu ya, Mas, ya? Yes, benar-benar. Kita pikirnya jadi downstream gitu sih, Mas. Iya, Mas. Ya, nanggung juga gitu kan. Tinggal ngolah dikit lagi, itu udah jadi, makanan jadi ya, Mas, ya? Yes, benar. Nah, dan tadi Februari 2021 di Ulujami awalnya, Mas, ya? Dan sekarang, dua bulan kemudian di Bintaro, begitu ya, Mas, ya? Itu, apa ya? Saya juga nggak tahu sih, Mas. Itu apakah menurut Mas Aldo sendiri, apakah itu memang direncanakan? Maksudnya, langsung bikin dua seperti itu, atau memang udah tiba-tiba aja gitu? Atau ada peluang-peluang yang ditangkep, Mas? Ada milestone-nya sih. Yang pertama di Ulujami, kita juga nggak set harga tinggi-tinggi kan ya? Kita di 1 juta sehari. Dan Alhamdulillah dalam bulan pertama itu udah, secara rata-rata udah di 1,3. Dan bulan kedua, mencapai 1,6. Dan kami rasa sih, mungkin disambut lumayan baik sama warga sehari. Dan meskipun 1,6 sehari itu juga masih bukan apa-apa ya, perlu diusaha restoran dengan margin yang sehari. Namun, Alhamdulillah mencapai target, lebih ekspetasi. Kita menemui satu peluang di Bintaro, di mana kita hanya perlu investasi 100 juta untuk buka di Bintaro Sektor 5, dengan ada restoran yang udah mewah, ada mesin kopinya, udah ada meja. Dan kita hanya investasi 100 juta. Jadi, kita menemui peluang yang super-duper langka di sini. Jadi, kita langsung, udah, kita udah mencapai target, kita buka aja di Bintaro. Nah, berarti kalau tadi udah jalan, ya, apalagi tadi awalnya ada usaha keluarga tour and travel ya, Mas. Kalau tour and travel, gimana kondisinya, Mas, sekarang, Mas? Sangat berdarah. Iya, berdarah sana sini. Kita banyak juga, apa kan ada jemaah yang udah mendaftar. Benar, benar, Mas. Kita juga harus stay karyawannya juga. Banyak yang kita jaga. Cuma mungkin kita memulangkan karyawan. Jadi, berdarah. Cuma, Alhamdulillah, kita menyambut Januari 2022. Benar, Mas. Kita bisa lah. Survive. Nah, mungkin secara overall, kondisi usaha gimana sekarang, Mas? Mencapai target, Alhamdulillah. Kita semua sih kembali aja ke target ya. Yang penting kan semua itu ada hitung-hitungannya. Target berdasarkan kali satu orang rata-rata menghabiskan berapa uang dikali kunjungan ke Kedai Western, dikali berapa kursi yang kita punya, dikali juga berapa sering kemungkinan orang balik ke Kedai Western. Alhasil kita menemukan bahwa cukup dengan 2 juta sehari yang dibintuk restoran di tengah Bintaro, dengan dapur dan bar yang cukup mewah, menurut saya. Ya, kita cukup dengan 2 juta sehari sudah bisa menutupi. Jadi, alhasil target 60 juta sehari itu kita udah oke. The grand target yang harus kita capai adalah 100 juta per bulan. dan intinya sih, kita terus mencapai target, kan tanggung jawab pertama itu yang penting bayar karyawan dulu ya. Baru tanggung jawab untuk karyawan kita udah selesai, baru kita bayar kita sendiri. Saya sih masih 150 persen optimis, one point kita akan mencapai 100 juta sebulan. Nah, Mas, tapi mungkin boleh dijelaskan sedikit, kedai Western ini sebenarnya apa sih, Mas? Saya baru dapat jawaban ini, mungkin akhir-akhir ini. Karena, saya sendiri juga gak tahu nih, kedai Western itu, kita, what is our value? Dan, to who are we selling? saya baru dapat jawaban ini, mungkin akhir-akhir ini. Pada awalnya, kita semua kayak, yaudah, bikin aja produk, pasarin aja gitu. Cari yang trendy-trendy, ada branding lah, dikit identitas. Cuma gak usah spesifik ke anak muda, gak usah spesifik ke orang yang udah berkeluarga gitu. Ujung-ujungnya ya, saya sendiri ngeliat polanya, ya yang datang sih, umur 30-40, yang udah berkeluarga, yang lagi arisan atau pengajian, dan, ya, jadi, saya udah langsung menyimpulkan aja, kayaknya emang, ini produknya bukan buat, tipe-tipe anak muda, umur 19-25 gitu. Jadi ya, saya menemukannya juga sambil jalan sih, mas, targeting-nya ya, segmenting, targeting positioning-nya, terus juga sambil jalan gitu. Baik, mas, mas. Nah, kalau menunya apa aja nih, mas, kalau kedai Western ini, mas? Menunya, mungkin yang utama gitu, mas? Menutama si steak. Oh, oke. Nomor dua, pasta. Kita pastanya juga handmade, kita gilip sendiri, kita bentuk sendiri. Mungkin yang spesial dari kedai Western itu sih, cara kita mengolahnya ya. Kita full dari semua jenis sawo, semua jenis marinasi itu, kita sendiri yang mengolah, kita racik sendiri resepnya, dan kita juga udah mentes rasanya gitu, agar otentiknya kejaga, cuma di lidah orang Indonesia juga kejaga gitu. Supaya, walaupun kedai Western, saya menariknya, Western tapi kedai gitu ya, mas. Jadi, gimana ya? Mungkin sama seperti yang Mas Aldo disampaikan, supaya otentiknya masih sesuai, dan secara rasa sesuai juga dengan lidah orang Indonesia. Begitu ya, mas? Yes, benar sekali. Nah, mas, kalau terkait dengan bagaimana sih proses Mas Aldo dalam membangun usahanya ini, mas? Prosesnya, yang pasti, pertama kita planning dulu kan ya. Kita mau buat apa, dan kalau kita punya frozen food, kita punya daging, jawaban paling gampang itu stay. Gak ada satu dari kita yang bisa masak, berarti kita cari konsultan. Mana nih yang bisa bikin resep steak enak gitu. Dan ini ada satu konsultan yang cocok lah sama kita. Kita hire dia untuk bikin resepnya, dan kita kenal juga sama chef dari Hotel Bintang 5, yang udah pengalaman di Dubai, yang udah di Hotel Bintang 5 nih pokoknya. Dari situ kita juga menemukan bahwa, ya gimana kalau kita motonya rasa Hotel Bintang 5 aja. Atau yang kerja di dapur kita juga chef-chef dari Hotel Bintang 5 gitu. Tentunya itu karena ada damak pandemi ya, jadi kita bisa mendapat chef-chef cukup beruntung untuk chef yang sangat berkualifikasi untuk restoran seukuran kita gitu. Jadi saya bilang juga itu sangat beruntung untuk bisa mendapat SDM yang sangat berkualitas. Tadi cara mendidikannya ya? Iya, iya mas. Ya, tadi dapat konsultan, alhamdulillah dapat SDM yang sangat berkualitas. Ya, mulai kita financial planning, kita mulai itung COGS dari tiap-tiapnya, kita mulai nentuin budget marketingnya apa, dan kita mau ngalirin budget marketing kemana gitu. Gitu sih mas, kurang lebih. Tapi ya menarik sih mas, baru sadar juga mungkin secara market, kalau pas COVID-19 ini ya mungkin 2020-2021 mungkin agak turun, tapi mungkin di satu sisi para chef juga mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan juga ya mas ya. yang tentu kita mudah nyarinya gitu ya mas ya. Benar. Dan itu yang dimanfaatkan ya mas. Jangan. Mungkin kalimatnya bukan dimanfaatkan. Iya, bukan dimanfaatkan ya. Membantu para chef. Membantu boleh. Saya juga bersyukur sih ya. Alhamdulillah banget bisa ketemu sama yang cocok gitu loh. Yang benar-benar bisa mendevelop. Iya. Ya, menarik sih mas. Mungkin bagaimana cara melihat pandemi ini dari sesi yang positif sebenarnya mas ya. Benar. Mas, kalau terkait dengan sebelumnya sih, apakah mas Aldo ini sudah punya usaha terlebih dahulu gitu mas, atau background pendidikannya seperti apa begitu mas. Maksudnya, apakah memang sudah ada pengalaman sebelumnya dalam mengelola bisnis ini begitu mas. Mungkin kalau dilihat dari bapak saya, keluarga in general, itu emang bisnis oriented banget. Udah jatuh bangun, bikin taksi lah, bikin bimbel, apa, kursus bimbel, bikin, waduh macem-macem sih, kalau dilihat dari pengalaman bapak saya juga. Jadi ya, basically kita juga udah familiar dengan seluk-beluk di dunia bisnis, apa yang bisa terjadi, apa yang terjadi kalau kita nggak mengelola keuangan ini dengan baik. Jadi, saya udah dapat gambaran yang besar lah gitu dalam berbisnis. Jadi ya, saya juga ketika SMA, saya menghabiskan banyak waktu di kantor bapak saya. Seorang direktur itu ngapain sih gitu. Dan, mungkin saya baru mulai banget punya jiwa entrepreneurship sih. Mungkin dari awal SMP adalah sehat kecilan. saya jasa nitip ke kantin, ceritanya mas. Jadi ceritanya, banyak teman-teman sekelas saya yang males ke kantin. Dan saya bulat-balik ke kantin lumayan. Mereka nitip ST, saya dapat Rp2.000. Karena ada yang ngasih Rp4.000, ngasih Rp6.000. Waktu itu pernah juga satu kelas ber-20 gitu. Nitip nih semuanya gitu. Saya bawa nih, 20 ST gitu dari kantin. Teh koci. Ya udah, 20 itu bagi anak SMP kan juga. 20 kali Rp2.000, kali Rp3.000 kan udah. Iya, bagi anak SMP. Iya, lumayan. Akhirnya, mungkin saya baru ngerasain banget menjual, cara menjual tuh pas lagi SMA. Jadi, bapak saya emang ada produk, audio, semacam audio sistem gitu sih. untuk travel haji dan umroh gitu. Dan disitulah saya mulai benar-benar tele-sales, saya daftarin nomor telepon semua penyelenggara umroh di Bintaro, semua penyelenggara haji di Tengarang Selatan gitu. Dan saya telepon satu-satu. Dan saya baru ngerasa, gimana saya nyari customer, dan rasa gimana satisfyingnya ketika kita bisa nge-close deal gitu. Iya, iya. Dan situ baru saya ngerasa menjual. Rasa serunya menjual gitu ya. Oh, jadi di SMA sudah melakukan begitu ya, Mas? Iya, benar. Oke. Nah, setelah SMA gimana, Mas? Masuk kuliah, FAUI. Saya juga, awalnya kan saya IPA ya. Jadi, nggak masuk ekonomi ini. Jadi, saya langsung jatuh cinta aja sih. Benar-benar, wah ini seharusnya saya SMA, IPS gitu. Ini yang gue suka sebenarnya. Akhirnya, langsung dibanjiri sama banyak ini sih, ilmu bisnis, ilmu ekonomi ya. Pas di FAUI itu. Dan, saya langsung iseng-iseng juga jualan scientific calculator. Jadi, pada kala itu mungkin Alibaba, belum banyak yang belum tahu ya. Iya, benar-benar. Bisnis impor-impor Alibaba tuh ya. Ya, saya basically, gila, ini satu angkatan nyari calculator scientific gitu. untuk ujian di FAUI. Waduh, saya iseng-iseng waktu itu, tanpa perencanaannya gimana-gimana gitu. Masih make sense aja sih, kalau saya impor calculator dari Cina, saya pasang merek saya, saya utak-atik, saya utak-atik dalamnya, supaya nggak mirip sama Casio gitu. Oh, iya, iya. Jadi, bedanya tuh dari sambungan chip dengan display-nya. Itu ada sedikit perubahan, supaya nggak sama lah sama Casio gitu. Dulu saya mikir gitu. Saya pasang merek sendiri, namanya Kalnomi. Ya, Alhamdulillah ngejual lah. Yang penting, kurang lebih udah ngejual selama 4 tahun saya kuliah, ada 600 scientific. Oh, 600. Alhamdulillah, lumayan, Mas. Jadi, di kuliah pun sudah dilakukan gitu, Mas. Tapi, ketika... Sekarang sudah lulus ya, Mas? Sekarang sudah lulus, ya. Sekarang sudah lulus. Maksudnya, pernah kepikiran untuk kerja kantoran gitu, Mas? Atau profesi lain? Sering, sering banget. Bahkan ketika saya lagi jalanin ke Dewesan, saya sambil apply-apply di perusahaan consulting atau di Big Four atau di top management apa, management consulting firm lah. Ya, saya sambil apply-apply cuma mikir lagi sih. Kayak cocok atau enggak gitu loh. Soalnya saya sendiri juga udah nyaman banget bisa laptopan tiap hari di kafe sendiri gitu. Dan saya juga ragu sih, apakah saya mau ke kantor macet gitu. Tapi mungkin itu, opsi itu selalu kebuka sih bagi saya. Yang saya yakin sih, ketika saya masuk ke perusahaan besar yang tepat gitu, misalkan Big Four accounting firm atau enggak Big Three management firm, ya saya bakal ketemu sama orang-orang yang mungkin bener-bener bahasanya apa ya, ya mungkin really know how to solve problem, kurang tahu sih mungkin. Mungkin saya bakal ketemu individual yang unik lah intinya bisa. Jadi, mungkin, bener enggak mas ya, mungkin salah satu ya tujuan Mas Aldo untuk mungkin di satu sisi mencoba ya masuk ke Big Four tadi, begitu kan, untuk mengembangkan diri juga begitu ya mas ya, poin utamanya. dan at the same time juga buat jaga kestabilan aja sih, mungkin. Menurut saya kestabilan itu penting, karena kalau kondisi stabil itu banyak belajar. Kestabilan seperti apa nih Mas? Mungkin yang saya bayangin dan yang saya lihat aja sih ya, dari teman-teman yang kerja di perusahaan yang udah nyaman gitu. Mungkin yang saya bayangin sih gak mungkin gak sepusing seorang entrepreneur yang harus kirim gimana cara gaji karyawan di akhir bulan. Ya, mungkin saya masih terlalu muda juga untuk memahami hal-hal kayak gitu. Cuma, saya masih merasa masih banyak masih peluang di luar sana yang belum saya eksplor gitu. Baik Mas. Ya, ketika misalkan ada peluangnya kenapa gak diambil begitu sebenarnya. cuma ya. Oke Mas. Baik Mas. Ini terkait dengan perjalanan Mas Aldo ketika dari SMP mulai sampai sekarang begitu Mas. Sudah memulai bisnisnya begitu. Ini menurut Mas Aldo sendiri sepenting apa sih ide bisnis itu Mas dalam kita menjalankan bisnis ini? Ide bisnis as in kayak produk kayak ide produk baru gitu ya. Benar Mas. Mungkin menurut saya penting banget sih ya untuk value produknya. Soalnya kayak ada beberapa orang yang saya kenal dan buka bisnis mungkin gak tahu mungkin belum yakin akan value-nya gitu. Iya. cuma saya gak bilang mereka salah soalnya pada saya juga sering gak tahu nih kedai western itu apa itu kedai western aja saya juga belum ketemu sekarang gitu. Cuma ya mungkin yang perilaku kayak saya tadi juga bukan untuk dicontoh juga bahwasannya ya alangkah baiknya sebelum memulai sebelum ada sebelum ada payroll karyawan sebelum ada bayar listrik sebelum ada bayar sewa gitu. Semua harus diperkenalkan supaya kayak udah ada satu buku yang menjelaskan how this business gonna work basically business plan lah ya and how are we gonna sell the products and then how are we gonna run the internal of the company bla 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 mungkin ya menurut saya penting banget dan lebih penting lagi untuk dilakukan sebelum ada sebelum memulai sesuatu sebelum ada biaya sewa sebelum ada biaya payroll ketika itu masih gratis untuk memikir gitu. Iya mas jadi memang ya penting banget untuk sebelum mengeksekusi ya perencanaannya sudah harus mateng begitu ya mas ya mateng banget kayak leave no details behind menurut saya kayaknya next time mungkin jika kalau saya akan buka bisnis lagi saya akan benar-benar bikin buku 100 lembar mungkin akan segala jenis legalitas kayak KBLI-nya apa terus kelas di daftar hak mereknya apa jadi benar-benar semuanya udah jelas bisa buat buku tinggal dijalanin mungkin saya kayak gitu deh oke mas karena ya sederhananya sih kalau perencanaan yang gak mateng ya kemungkinan eksekusinya juga akan gak bagus begitu ya mas ya setuju banget nah mas ini tadi saya baru ingat tadi ada satu hal yang mau saya tanyakan gitu ini kan mungkin kalau saya melihat kan bagi seorang yang berprofesi sebagai karyawan kadang ketika melihat pekerjaan sebagai entrepreneur gitu atau punya usaha sendiri wah enak ya gitu kan waktunya fleksibel banget gitu kan gitu kan gitu kalau pandangan seorang karyawan sementara kalau dari pandangan seorang entrepreneur melihat karyawan seperti apa sih seperti menurut saya sih nyaman stabil gak migrainesnya lebih sedikit lah ya bukannya saya yang remein atau gimana yang pasti gak perlu mikirin tentang gaji orang lain ya 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 soalnya saya berpandangan ya karena saya sebagai karyawan sekarang ya pandangan saya ya ya seperti itu sih apa mungkin di satu sisi kalau misalkan kita jadi yang milik usaha pasti pusingnya wah lebih banyak pasti ya mas ya gak hanya mikirin makan kita aja tapi makan orang yang ada di bawah kita juga gitu kan dan mungkin bener gak ini mas kalau kadang kan orang karyawan itu lihat entrepreneur wah enak itu waktunya fleksibel tapi mungkin ada yang bener gak ini mas boleh dikonfirmasi gitu mas atau entrepreneur itu kerjanya 24 jam 24 jam weekend juga tanggal merah malah tanggal merah itu yang yang padat banget jangan-jangan iya cuma ya ada juga sih beberapa temen saya yang entrepreneur dan dia pengusaha tapi cara kerjanya bener-bener kayak karyawan biasa gitu menurut saya hebat sih karena itu lebih terkontrol dari segi tetapnya ya kayak dia menjatuhkan kerjanya kapan dan dia tau kapan untuk berhenti kerja katakan di weekend mungkin saya salut juga kalau bisa entrepreneur bisa kayak gitu ya balance gitu jadi memang ya harapannya mungkin pengelolaannya sama seperti bagaimana mengelola karyawan begitu yang memang bener-bener firm lah begitu ya mas ya nah baik mas ini boleh diceritakan mas suka dukanya dalam membangun usahanya ini sukanya eh dukanya dulu deh mas dukanya dulu oke oke bukanya dulu bukanya ada ya harus menerima di tengah-tengah bulan kayak bulan Juni itu kan saya lihat rugian ya namanya PPKM yang baru di PPKM yang awal Agustus ya oh ya 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 mas ya yang awal tahun kan agak dibuka ya mas ya terus yes tiba-tiba ditutup lagi paling parah tuh ya itu harus sedihnya sedih aja sih ngeliat ya restoran seperti mau duduk mau mikirin apa gitu ya ya dukanya sih ya saya juga waktu itu harus harus ya memaksa diri untuk kuat gitu dan bahwa tahan 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 gitu stay stay in control pikirin solusinya gak usah mikirin stressnya gitu mungkin dukanya disitu sih tantangan mentalnya sih banyak ada juga beberapa hal yang gak bisa kita kontrol ada beberapa hal yang gak bisa dikontrol dan emang emang harus menerima gak gimana juga ya ya mungkin kayak ada beberapa hal yang gak bisa dikontrol gitu sih dukanya juga mungkin lebih kayak udah sih mungkin harus kadang harus harus kuat aja gitu loh ada kejadian apakah ada penipu kah apakah ada banyak soalnya ada saya udah dalam berapa nih 9 bulan ini udah ada aja orang jahat yang menipulasi gitu ya ya harus menerima kerugian sih mungkin dukanya ya kalau sukanya sih mungkin saya belajarnya menurut saya ini belajar banyak banget sih dibandingnya saya kuliah gitu kuliah itu mungkin saya belajar bener-bener teori masuk semua nih cuma kali ini saya bener-bener belajar kayak ya bikin email perusahaan bikin website habis itu apalagi ya ya tentang legalitas perusahaan di Indonesia OSS habis itu pendaftaran merek perizinan semua dan lain-lain habis itu banyak banget sih mungkin yang saya belajar yang kayak menurut saya langka sih kalau saya bayangin saya tetap jadi karyawan di perusahaan waktu itu saya kan sempat kerja di perusahaan e-commerce oh oke ya mungkin pernah berarti sempat kerja sebagai karyawan juga berarti mas oh tapi magang sih oh magang oh iya tapi sederhana tapi sederhana ya ya kerja juga sebenernya mas ya kantoran sih basically oh apalagi di e-commerce ya mas ya e-commerce ya mungkin pas saya di e-commerce saya nggak saya nggak ngerasa lebih yang saya tahu saya adalah mengurus 3500 laptop di perusahaan itu dan yang saya tahu saya juga harus accounting lah ya apa ngitung depresiasi blablabla ya saya tahu itu aja gitu saya nggak tahu hal di luar sana oh iya iya ya setuju sih mas mungkin misalnya kalau sebagai karyawan mungkin kita hanya pikirnya sektoral di bagian yang kita pegang aja gitu ya mas ya kayak menjadi gimana mas ya mungkin kita pengen wah kayaknya kalau di bagian lain enak ya cuma ya apa sektor kita aja itu udah susah megangnya gimana kita mau sektor yang lain gitu kan mas selainnya mungkin kita kayak tuh jadi bagian jadi bagian kecil di suatu mesin yang besar gitu ya ya oh iya bener ya setuju setuju mungkin kalau kita hilang juga ada yang replace nggak lama lagi iya iya bener nah mas tadi kalau bicara terkait dengan kerugian sebenarnya kan mungkin kerugian ini yang orang-orang yang mau mulai usaha ya pasti nggak mau yang namanya kerugian gitu ya mas ya tapi kalau mas Aldo sendiri melihat kerugian ini apa ya bagaimana sih kacamata mas Aldo dalam melihat kerugian ini gitu mas kerugian mungkin awal-awal saya melihat itu sebagai pelajaran gitu ya cuma setelah rugi seringkali gitu akhirnya saya tampar diri saya gitu kayak bro ini bukan pelajaran ini ini lo yang nggak bisa mencari solusi gitu jadi mungkin bahasa bahasa kasar ke saya sendiri itu yang saya ngomongnya kayak gitu ya ya karena emang kalau bisnis rugi mau nyalain apa lagi gitu masa mau nyalain covid mau nyalain pemerintah kayak aduh gimana penanganannya nggak bener ya sebenarnya yang bisa dikontrol kan kita doang ya dan hal yang kita lakuin gitu jadi ujung-ujungnya kerugian tuh kayak kayak ya kayak kayak sesuatu yang serem dan sesuatu yang apa ya yang nggak bisa yang serem lah pokoknya serem kalau ngeliat kerugian tuh iya mas apalagi tekanan mentalnya pasti pasti akan ya lebih berasa lah begitu ya mas nah ini mas kalau terkait dengan apa kan saya saya nggak tahu sih cuman dari beberapa orang entrepreneur yang saya coba tanya pasti hampir semuanya hampir semuanya mungkin ada ada mungkin tapi saya nggak tahu yang setiap memulai bisnis pasti ada ruginya ada jatuhnya begitu nah apakah kita harus rugi atau jatuh dulu mas menurut mas Aldo sendiri menurut opini mas Aldo sendiri dalam memulai bisnis ini mas iya menurut saya iya jatuh dulu make sense banget sih tapi ya bisa aja nggak jatuh sampai keep growing gitu ya tapi itu orang mungkin saran saya ke entrepreneur baru gitu jangan jangkan lo bakal growing naik terus gitu itu langkah banget sih kejadiannya yang sering terjadi adalah ya kita harus jatuh dulu rugi dulu dan harus tahan mental dulu kali ya jadi ya mungkin salah satu bedanya dengan karyawan tadi itu kalau karyawan kan jalur karirnya jelas ya mas jalur karirnya jelas yang mungkin akan inline nanti dengan pendapatan pasti gitu tapi kalau misalkan kalau entrepreneur ya naik turun kayak naik rollercoaster ya rollercoaster dan ya mungkin efeknya ya mental mungkin yang sebaiknya dibangun juga supaya gak stress tapi mungkin dari segi karyawan mental juga perlu dibangun dalam mungkin politik kantor wah itu dia itu dia itu juga pertarungan kan ya bener mas pertarungan ya selalu pernah ngerasain gak enaknya itu kita kan kerja dari jam 8 sampai jam 5 jam 5 pulang sampai dari rumah tidur istirahat waktu aktivitas kita benar-benar aktif itu kan di kantor jadi gimana ya ya gak ngebayangin gitu kita gimana ya pasalnya kita 5 hari dalam seminggu jam aktif ketemu orang yang wah orang-orang itu office politik itu tinggi banget waduh saya gak kebaik nah ini mas ini kalau menurut mas Aldo sendiri sih apa sih kunci sukses yang paling penting dalam membangun usaha ini mas mungkin ketahanan mental sih itu dari dari saya karena ya emang gak tau ya kalau saya sendiri sih emang percaya tentang ketahanan entah kenapa saya suka saya seneng juga sama topik mental health gitu ya dan menurut saya yang bisa membedakan mungkin saya juga belum sukses saya masih jauh dari kata sukses mas gitu cuman mungkin yang yang saya lihat mungkin dari kakak tingkat saya gitu yang udah yang berbisnisnya lumayan lancar gitu mental mental strengthnya kuat banget sih saya tutup pintu sebentar ya iya boleh mas oke ini mungkin saya setuju juga sih mas karena dari beberapa orang yang saya coba tanya terkait dengan bisnisnya rata-rata mental juga oh gitu tidak tahu beberapa saya jadi mengingat beberapa interview saya dengan beberapa orang entrepreneur rata-rata mental apalagi ketika jatuh tadi begitu ya mas ya ini mungkin kalau dari mas Aldo sendiri terkait dengan menjaga mental ini apa sih yang mas Aldo lakukan supaya mentalnya tetap apa ya tetap sehat lah ketika mungkin bisnisnya lagi gak sehat kalau dari saya harus oke dari saya sih lebih kayak menyadari apa ya kayak ya maksudnya 100% kalau bisnis kan berarti 100% dari effort kita di bisnis ini cuma lebih kayak disadarin aja saya bawa kayak apa ya bahasanya ya kayak kegagalan dalam bisnis kalau misalkan gagal gitu ya it's not really the end of your life gitu kayak probably it's just the end of your chapter mungkin satu chapter doang gitu dan dan kayak gagal atau enggak mungkin yang penting saya mencoba untuk bahagia sekarang gitu jadi kayak kalau gue gagal ya gue tau lah cara bikin bisnis lagi gitu lebih kayak safety net-nya dibuat disini sih kayak kalau kadang orang kalau gak bikin safety net disini tuh kayak waduh gue gagal terus kayak wah everything on fire terus kayak bla 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 gue harus jual semuanya gitu ya cuman mungkin kalau dari saya sih ya bangun safety net gitu sih di kepala kayak iya mas dan ya tadi menarik sih yang mas lu sampaikan ya mungkin kalau gagal ya bukan akhir dari hidup tapi ya cuma akhir dari satu chapter aja gitu ya dan ada chapter lain yang di depan yang mungkin bisa lebih laik lagi daripada itu kayak iya menyadari menyadari bahwa hidup itu panjang lah ya jadi ya kalau gagal ya mungkin di chapter itu aja nanti chapter lainnya kan bisa lebih baik lagi gitu ya mas nah ini kalau terkait dengan mimpi ke depan ya mas ini berbicara jangka panjang mimpi ke depannya sebenarnya mimpi besarnya mas Aldo ini di dalam bisnisnya ini apa sih mas khususnya dalam kedai western sih kedai western saya ngebayangin aja sih ini jadi restoran keluarga yang yang peaceful yang friendly dan sama sekali gak intimidating lah dalam artian kayak kita juga yang pengen kita pastiin tuh ketika orang datang ke kedai western hatinya tenang mereka di tempat yang aman mereka di tempat yang senang bisa ngobrol tawa tiwi mungkin ada beberapa tempat yang kayak menunjukkan kayak oh gue masuk gue harus keren gitu oh gue masuk gue apa ya kayak ada ada intimidasi lah gitu mungkin gue pengen jadi restoran keluarga yang kayak mungkin tipe-tipe pizza hut yang family banget cuma lebih lebih damai lah pizza hut mungkin terlalu apa ya terlalu french kapitalis gimana iya iya jadi lebih pengen ngasih kesan yang damai aja sih damai makanannya enak servisnya bagus gitu yang orang mungkin saya ngebayangannya iya bener maksudnya iya ngebayang sih maksudnya ketika kita masuk restoran ada kelas-kelasnya intimadasinya itu pasti ya pasti ya ada ya saya merasa juga ada jadi saya ngebayangnya jadi mungkin ya ketika kita masuk ke kedai western itu yang kita bahagianya apa ketika kita bahagia lah di dalamnya gitu lingkungan makanan terutama dan yang lain-lainnya begitu ya mas ya tapi ya dan again saya baru menemukan definisi what is kedai western juga baru-baru ini jadi apa definisi kedai westernnya mas ya mungkin kayak tadi sih tempat yang damai lah tapi yang bisa aja itu definisi itu bisa berubah gitu bener kita masih finding identity lah atau bahasa bisnisnya mungkin improving yang mungkin nanti beberapa tahun lagi bisa jadi berubah gitu ya mas ya bener nah ini pertanyaan terakhir kalau tadi mimpi terhadap bisnisnya kalau mimpi pribadinya apa mas ya masih ngembangin negara Indonesia baik itu dari segi pendidikan atau itu segi infrastruktur mungkin transportasi soalnya waktu itu saya pernah tinggal di Malaysia ya dan saya bener-bener ngeliat wah Indonesia gak kalah banget sih kalah banget ya mungkin ambisi saya lebih ke ngembangin Indonesia sih mungkin yang saya dan saya juga passion itu di bidang edukasi ya sesimpel betapa terkejutnya saya kalau ngeliat everything is free on the internet and you know apapun itu kayak juga ada di youtube saya juga belajar kuliah ada ujian saya juga bukan belajar dari textbook atau dari tapi dari youtube dari internet dan menurut saya itu masih underutilized dan apalagi Indonesia yang masih yang istilahnya masih 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 kayak masih tahap perkembangan yang pesat gitu kalau ini bener-bener digunain sebaik mungkin free information di internet gitu ini gila sih keuntungannya banyak banget ya sederhananya apa setiap orang Eropa Amerika Asia manapun yang lihat di internet kita juga melihat hal yang sama kita bisa mengetahui hal yang sama jadi kayaknya gak ada alasan lagi wah kita kan negara berkembang yang satu negara maju kayaknya udah gak relevan lagi karena semua informasi bisa kita dapatkan ada penemuan baru apa ya kita bisa tahu langsung di internet kayaknya saya pernah denger quote di internet itu kayak one laptop one phone internet connection no excuse kayak gak ada alasan lagi iya bener iya bener iya bener sih mas gak ada alasan lagi jadi ini baik mas terima kasih banyak mas ini sudah berdiskusi ini banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan dan mungkin ya insight-insight seperti ini mungkin yang kita harapkan sih mas sebenarnya mas karena mungkin untuk teman-teman yang baru memulai bisnis sangat cocok sekali mendengarkan diskusi ini karena memang pasti akan relate misalkan baru memulai bisnis ya pasti yang akan dihadapi seperti yang mas Aldo sampaikan tadi tapi kalau misalkan entrepreneur yang maksudnya secara pengalaman udah tinggi yang posisinya mungkin secara tinggi mungkin bicaranya akan filosofis jadi mungkin ini ya diskusi sedikit kita pernah ngadain ya bikin interview dengan entrepreneur yang udah ya udah udah tinggi tapi ya bicaranya filosofis banget dan emang dalam banget sih filosofisnya karena based on experience mereka masing-masing gitu kan mas misalkan kayak nilai-nilai yang dibangun di perusahaan gitu mas itu jadi itu saya gak tau mas karena saya di perusahaan itu kadang kan biasanya di beberapa perusahaan itu direksi itu kayak nilai-nilai perusahaan itu kan kadang ya hanya sekedar tampilan di poster atau apa nah ini tapi dia bisa menjelaskan dengan dalam saya ngerasa ini gak hanya sekedar kata-kata aja tapi memang ada nilai di dalamnya itu bicara kayak gitu cuma saya khawatirnya kalau misalkan teman-teman yang baru mulai bisnis baru mendapatkan itu mungkin ya bagus tapi mungkin gak akan relate 100% dengan masalah yang dihadapinya nah menurut saya sih ya bagaimana tadi proses mas Aldo membangun bisnis terutama di awal-awal tadi mungkin yang sangat-sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang membangun bisnisnya begitu sih mas terima kasih banyak Pak Rahim ya terima kasih banyak mas Aldo sudah berdiskusi dengan kita mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya bisa membangun bisnisnya dan nanti mudah-mudahan karena rumah saya agak jauh juga dari Bintaro oh iya bisa mencoba ke kedai western gitu mas insya Allah kita bisa podcast offline terima kasih banyak mas Aldo sudah berdiskusi mudah-mudahan bermanfaat terima kasih selamat malam mas Aldo selamat menikmati